Sisi wasurubah juga terjadi di Nusa Tenggara Timur Pemirsa pada Senin sore. Gedung logistik milik Polda NTT yang menyimpan berkas-berkas penting hangus terbakar. Inilah pemirsa keubaran api dengan cepat menghanguskan gedung biologistik Polda NTT. Kebakaran terjadi saat jam kerja pegawai dan anggota Polri telah usai. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran kota Kupang dan mobil meriam air Polda NTT dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman api pun berlangsung selama 3 jam. Jadi begitu api menjarar ke atas, dari pelapor langsung ke atap, cepat sekali api menjarar ke seluruh ruangan. Berapa ruangan yang terpaksa? Ada semuanya, semuanya ada delapan loh ya, delapan ruangan. Sumber apinya sendiri atau teman-teman? Masih dalam lidik, masih dalam lidik sumber apinya dari mana.